Terima kasih sudah klik channel ini Sebelum kita lanjutkan hukum Mad part 2 ini, mari kita merojah dulu pelajaran pekan lalu Menurut istilah, Mad adalah memanjangkan suara ketika mengucapkan huruf Mad Huruf Mad ada tiga, yaitu Waw, Ya, dan Alif Sesuai panjang harokat bacaan, Mad dibagi menjadi dua Yang pertama adalah Mad asli, yang semuanya dibaca dua harokat Dan yang kedua adalah Mad fari Mad asli ada lima, kita sudah pelajari pekan lalu Yang pertama adalah Mad tobi'i Yang kedua adalah Mad badal Yang ketiga adalah Mad iwad Dan yang keempat adalah Mad tamkin Serta yang kelima adalah Mad silah kosiroh Untuk keterangan lebih lengkap, pengertian, dan contoh-contoh Mad asli, silakan teman-teman tonton video hukum Mad part 1 yang linknya ada di kolom deskripsi Baik, yang kedua dari hukum Mad adalah Mad fari Jika Mad asli adalah Mad yang tidak dipengaruhi oleh Hamzah atau Sukun Maka Mad fari adalah Mad yang dipengaruhi oleh Hamzah atau Sukun Ukuran panjang Mad fari adalah 2, 4, 5, dan 6 harokat Mad fari dikelompokkan menjadi tiga bagian Yaitu yang pertama adalah Mad yang bertemu huruf Hamzah Yang kedua Mad yang bertemu huruf Sukun asli Dan yang ketiga adalah Mad yang bertemu huruf Sukun karena wakof Baik, pada part 2 ini kita akan mempelajari dulu Mad yang bertemu huruf Hamzah Mad fari yang bertemu dengan huruf Hamzah ada tiga Yaitu, yang pertama adalah Mad wajib mutasil Mad wajib mutasil yaitu Mad yang bertemu Hamzah dalam kata yang sama Mad ini dibaca 4 atau 5 harokat ketika wasol Dan dibaca 6 harokat ketika wakof Contoh Mad yang bertemu huruf rodpath Ad kau berada ketika itu Dengan melắng Mad yang bertemu huruf Jispasti Wah! Umong Yang perlu diperhatikan pada mad wajib mutasil ini Karena dia adalah mad yang bertemu hamzah dalam satu kata Maka penulisannya pasti akan rapat Perhatikan pada kata ja, a, itu penulisannya rapat Begitu juga su, a, dan waj, a, itu penulisannya rapat Karena dia dalam satu kata yang sama Yang kedua adalah mad jais mumfasil Yaitu mad yang bertemu hamzah dalam kata yang terpisah Mad ini dibaca panjang 4 atau 5 harokat ketika wasol Dan dibaca 2 harokat ketika wakof Kembali ke hukum hasalnya yaitu mad asli Contoh Wa maa umiru Wa maa umiru illa liya'budu Wa maa umiru illa liya'budu ilaha'u wahidah Fi ahsani taqawim Pada mad jais mumfasil ini Perhatikan penulisannya Karena dia adalah mad yang bertemu hamzah dalam kata yang terpisah Maka penulisannya akan terpisah Perhatikan pada penulisan wama'u Umiru Antara mad di atas waw dengan hamzah itu juga terpisah Begitu juga setelahnya Mad pada waw dengan hamzah juga terpisah Begitu juga pada fi ah Itu dia terpisah Jadi teman-teman begitu memperhatikannya Dilihat katanya rapat atau tidak Jika katanya tidak rapat Maka dia mungkin jais mumfasil Tapi kalau penulisannya rapat dalam satu kata Maka dia adalah wajib mutasil Yang ketiga adalah madesillah toilah Yaitu huruf hadomir yang bertemu hamzah dalam kata yang terpisah Mad ini dibaca empat atau lima harokat ketika wasal Dan menjadi huruf ha' sukun ketika wakof Contoh Inna ma'lahu akhladah Inna ma'lah Mad al-ladhi yashfa'u indahu Illa biizni Mad al-ladhi yashfa'u indah Menurut sebagian ulama Baik mad jais mumfasil Maupun mad silah toilah Boleh dibaca dua harokat Dengan tetap memperhatikan keseragaman madnya Sekarang mari kita bahas Perbedaan antara silah toilah Yang kita pelajari hari ini Dengan silah kosiroh Yang kita pelajari pekan lalu Silah kosiroh Agak membingungkan kan ya Karena dia ada pengecualian Di beberapa ayat Yang harusnya dibaca panjang dua harokat Tapi malah dibaca satu harokat Atau harusnya dibaca satu harokat Dibaca panjang dua harokat Teman-teman cukup perhatikan Antara silah toilah dan silah kosiroh Itu ada tandanya Jadi jika ada waw kecil atau ya kecil Pada Quran Usmani standar Madinah Maka itu adalah silah kosiroh Tapi jika ada waw atau ya kecil Yang diatasnya ada bendera Atau seperti huruf panjang Yang biasa kita sebut bendera Maka itu adalah silah toilah Itu saja membedakannya Jika pada Al-Quran Usmani versi Indonesia Jika hanya ada waw terbalik Atau alif kecil di bawah saja Maka itu adalah silah kosiroh Tapi jika ada waw terbalik Atau alif kecil Yang diatasnya ada bendera Atau huruf mat Maka itu adalah silah toilah Begitu membedakannya ya teman-teman Kita cukupkan bahasan kita kali ini disini Jika ada yang masih membingungkan Silahkan teman-teman manfaatkan kolom komentar Kita diskuski bersama Kita tutup dengan doa Khafaratul majlis Subhanakallahumma Wabihamdik Ashhadu an la ilaha illa ant Astaghfiruka wa atubu ilayih Sampai jumpa di video selanjutnya